Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Salah satu pasangan pengantin korban dugaan penipuan berkedok jasa wedding organizer di Cianjur, Jawa Barat akan melapor ulang ke polisi. Korban dirugikan 30 juta rupiah, bahkan merasa dipermalukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Korban penipuan ini sempat memesan jasa wedding organizer pelaku karena tergiur diskon 50 persen. Korban memesan paket lengkap seharga 60 juta rupiah. Namun, saat hari resepsi, yang datang ke pelaminan hanyalah papan background dan sejumlah daun kering serta bunga. Pihaknya pun melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian agar bisa dipertemukan dengan pelaku. Korban lain sempat merasa tergiur karena paket penawaran jasa wedding organizer sangat lengkap dengan harga terjangkau. Namun, setelah pelunasan, paket yang diberikan tidak sesuai kesepakatan. Setidaknya, ada 20 ornang yang menjadi korban kasus penipuan berkedok wedding organizer dengan kerugian mulai dari belasan hingga ratusan juta rupiah. Jumlah korban pun masih bisa terus bertambah. Untuk informasi terkini, kita akan langsung bergabung dengan Kapolres Jianjur AKBP Juang Andi Prianto. Selamat siang, Pak Juang. Bisa dijelaskan sejauh mana proses hukum kasus penipuan wedding organizer yang menipu peluan korban ini, Pak Juang. Selamat siang buat Petro TV. Kita perlu jelaskan bahwa di Satuan Polres Jianjur ini masih menunggu untuk pelaporan. Kami sudah menunggu untuk pelaporan tentang adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh WO-WO yang tidak bertanggung jawab. Yang sekiranya bodong untuk tujuan menipu bagi korban-korbannya. Baik Pak Juang, untuk jumlah korban yang ada, ini perkiraannya ada berapa? Karena kemarin sudah ada 20 korban, namun diprediksikan jumlah ini bisa terus bertambah. Saat ini sudah ada berapa jumlah terbaru korban, Pak Juang? Oke, terima kasih. Untuk kami dari Polres belum menerima laporan berapa jumlah korban. Kami masih menunggu untuk pihak korban melaporkan ke Polres. Yang saya dengar informasi dari teman-teman, dari rekan-rekan, ada sekitar 21 lebih korban penipuan untuk WO-WO yang tidak ada identitasnya tersebut. Baik, untuk WO-nya sendiri Pak Juang, dari jejak rekam atau mungkin investigasi yang sudah dilakukan selama ini, sejak kapan sebenarnya pelaku menjalankan aksi penipuannya ini, Pak Juang? Kalau masalah itu, kami lagi mendalami penyelidikan dan mencari informasi-informasi yang jelas dulu. Karena dari pihak yang dirubukan, yang mempelai, kedua mempelai yang akan melaksanakan kegiatan nikahan, itu belum melaporkan secara pasti kerugiannya. Dan teman-teman masih mengakumulasi, mengakumulasikan berapa jumlah korban yang ada di wilayah Kianjur. Demikian, Saudara-Ibu. Oke, dan untuk total kerugian yang dialami korban ini, ada berapa banyak, Pak Juang? Mohon maaf, kami tidak bisa menyebutkan berapa kerugian jumlah korban, karena mereka belum melaporan pasti, masih menghitung. Kami masih menunggu di Pores. Jadi mereka belum datang ke Pores untuk melaporkan secara rizki dan bersama-sama yang dirugikan oleh WO tersebut. Baik, berarti masih menunggu di Pores ya, Pak. Tapi untuk kapan melaporkannya, apakah sudah informasi, Pak? Apakah hari ini akan melakukan pelaporan ulang atau kapan? Informasi ada yang hari ini, ada yang besok. Kami masih menunggu untuk pelaporannya. Demikian. Baik, terima kasih. Kapolres Jianjur, AKBP Juang Andi Prianto sudah bergabung bersama kami di Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, Pak Mirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Tetaplah bersama kami. Sesuatu lagi Metro Siang bersama Vera Bahasuan akan hadir untuk Anda.